Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat berjumpa kembali dengan channel MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bantul Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Simple Presentation For the second grade of Junior High School Are you ready? Let's get started Kita akan belajar pertama Tentang fungsi sosial Dari Simple Presentation Yang pertama Fungsi sosial dari Simple Presentation Adalah untuk Menyatakan kegiatan yang rutin Dilakukan atau Untuk menyatakan rutinitas For example Budi plays football Every Sunday Budi bermain sepak bola Setiap hari minggu Contoh berikutnya Rani studies English twice a week Rani belajar Bahasa Inggris Dua kali dalam seminggu Fungsi sosial yang kedua Adalah untuk menyatakan Kebenaran umum atau General Truth Kebenaran umum artinya adalah Kebenaran atau fakta yang Tidak bisa dibantah Contohnya The sun rises on the east And sets on the west Matahari terpi di sebelah timur Dan tenggelam di sebelah barat Teman-teman Setelah tadi kita belajar tentang Fungsi sosial dari Simple Presentation Sekarang kita akan belajar tentang Bentuk kalimat di dalam Simple Presentation Berdasarkan jenis predikatnya Ada dua bentuk kalimat di dalam Simple Presentation Berdasarkan jenis predikatnya Yang pertama adalah kalimat nominal Yang kedua adalah kalimat verbal Apa dan bagaimanakah kalimat nominal dan Kalimat verbal itu? Kalimat nominal adalah kalimat yang Predikatnya Kata sifat atau adjektif Atau kata benda atau noun Atau kata keterangan Ataupun adverb Sedangkan Untuk kalimat verbal Adalah Kalimat yang predikatnya Kata kerja Atau verb Untuk lebih jelasnya Mari kita simak Contoh berikut ini Kalimat nominal Kalimat nominal Mengikuti pola kalimat Sebagai berikut Diawali dengan subyek Kemudian diikuti oleh B Yaitu S M Dan R Kemudian diikuti oleh Bisa kata benda atau noun Bisa kata sifat atau adjektif Ataupun kata keterangan atau adverb Contohnya adalah sebagi berikut Ani is a student Ani adalah seorang siswa Ini adalah kalimat positif atau afirmatif Kalimat ini bisa kita ubah menjadi kalimat negatif Dengan menambahkan kata not di belakang is Sehingga kalimatnya menjadi Ani is not a student Atau is not bisa disingkat menjadi Ascent Sehingga kalimatnya menjadi Ani isn't a student Kemudian kalimat ini bisa kita ubah menjadi kalimat tanya Atau interrogatif Yang bisa dijawab dengan yes atau no Kalimatnya menjadi seperti ini As ani a student Apakah ani seorang siswa Bisa dijawab dengan yes she is Atau no she is not Atau no she isn't Bentuk kalimat yang kedua Dan adalah kalimat verbal Kalimat verbal mengikuti pola sebagai berikut Diawali dengan subyek Kemudian diikuti oleh kata kerja Kemudian diikuti oleh obyek Dan diikuti oleh kata keterangan Kata kerja di dalam kalimat verbal Ada dua jenis Yang pertama Kata kerja infinitif Atau kata kerja bentuk asli For example Play, study, watch, go, and, etc Kata kerja bentuk asli Hanya boleh dipergunakan untuk Subyek I, we, you, dan they Kata kerja Jenis yang kedua Adalah kata kerja Ditambah es Ataupun es Sebagai contoh Atau for example Plays Studies Watches Goes And, etc Jenis kata kerja Ditambah es Atau es ini Hanya boleh dipakai Apabila subyeknya He, si, dan it Sampai jumpa 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 Terima kasih.